Hai Assalamualaikum kembali lagi di Sidik Nuria dan channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara mengetahui jalur kabel pengisian motor Honda Tiger atau Mega Pro yang menyebabkan aki cepat drop tekor dan mati dan ini kebetulan sudah saya buatkan gambarannya seperti ini dan sebelum ke tutorialnya semua ucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang telah mendukung Sidik Nuria dan ini semoga channelnya bisa berkembang dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke langsung aja langkah yang harus kita ketahui pertama adalah di gulungan 10 jalan ya Nah ini biasanya pada motor Honda Tiger atau Mega Pro nah ini sudah saya gambarkan seperti ini ini adalah gulungan 10 jalannya atau stator dari blok magnet nah gulungan 10 jalan ini untuk jalur pengisian disini kita tidak membahas pengapian ya tapi untuk jalur pengisian nah untuk jalur pengisian pada motor Honda Tiger dan Mega Pro ini art apa ada kabel dua ini aslinya adalah warna kuning ya nah ini kuning ada kabel dua dari 10 jalan yang berwarna kuning nah ini masuk ke untuk kiprok atau regulator yang nomor empat dan nomor lima Hai sebentar saya ambilkan contohnya ya nah ini contohnya kebetulan ini bukannya punya Honda Tiger ya mohon maaf Hai untuk kiprok Honda Tagernya tidak ada ini kebetulan punyanya piksen ya piksen lama Hai Nah kalau di Honda Tiger atau Mega Pro disini ada lima pin 12345 Nah jadi kabel yang warna kuning dari 10 jalan itu masuk sini ya 12 nah jadi posisinya dibawah yang kiri dan kanan dari 10 berarti yang ini ini gunanya adalah sebagai arus utama pengisian pastikan untuk kedua kabel ini harus mengeluarkan persikan api atau arus ya dari sini sudah nah kemudian setelah pengecekan di jalur Hai pengisian dengan kabel warna kuning itu dua-duanya ada kemudian kita cek kabel keluarannya ya biasanya kabel keluarannya kalau misalkan ini soketnya Honda atau kiproknya Honda Tiger itu posisi keluarnya disini nih ini yang masuk ini yang keluar ya posisinya sebelah kiri nah ini nah untuk jalur yang ini berarti nomor satu ya ini keluarnya adalah kabel warna merah Hai dan pastikan di kabel warna merah ini harus mengeluarkan arus ketika kita coba ya ketika kita coba itu harus mengeluarkan arus dan apabila tidak mengeluarkan arus di jalur ini maka sudah dipastikan kiproknya yang rusak nah itu satu nah kemudian kabel ini masuk kemana nah ke sekring nah ini ya nah ini sekring setelah sekring masuk ke AK plus nah ini adalah jalur warna kabelnya kemudian Hai untuk kunci kontak Hai nah Hai untuk kunci kontak itu adalah Hai arus aki setelah kita kunci kontak itu di on-kan maka arus aki dari 12 pol ini itu akan keluar kembali ya melalui sini ketika kunci kontak itu di on-kan maka arusnya itu akan keluar nah sini itu dengan kabel warna hitam ya Hai dengan kabel warna hitam jadi ketika kunci kontak kita on-kan arus aki dari sini itu akan keluar lewat sini nih kontak dengan kabel warna hitam kabel warna hitam keluar dan itu akan tersambung atau terparalel dengan soket pin nomor dua yang ini berarti yang ini ya jadi keluaran kunci kontak itu akan tersambung dengan kabel soket yang ini yang warna hitam ya Hai nantinya ini akan masuk ke mana nah ini akan masuk ke lampu depan lampu sen klakson senja atau seri ya Hai jadi di sini tidak ada saklar on-off nah kalau misalkan para brother dan mas bro semua yang mau menggunakan saklar on-off nih di sini kita bisa putus ya dengan menggunakan saklar on-off kalau ini biasanya langsung menggunakan saklar jauh dekat untuk di lampunya ya Hai misalkan di sini Hai nah kemudian Hai selanjutnya kita harus memahami di jalur negatif aki nah ini salah satu penyebab Hai aki itu cepat drop ya pada motor Honda Tiger Megapro cepat drop nah disini Hai disini diusahakan para brother dan mas bro semua cek kabel warna hit apa warna hijau ya di sini warna hijau ini hijau Hai ini warna hijau ini harus nempel ke bodi atau rangka motor Hai sebab kenapa meskipun di jalur ini sudah benar dan kiprok juga bagus kalau misalkan negatif akinya atau groundnya aki tidak nempel ke bodi motor saya yakinkan akhirnya itu tidak akan Hai istilahnya ngisi ya akan cepat mati atau drop nah kemudian kita ke nomor tiga ya karena nomor 4 512 sudah terus yang terakhir adalah nomor tiga nah untuk nomor tiga di sini adalah sebagai masanya kiprok jadi sekali lagi untuk setiap komponen baik itu kiprok atau regulator baik itu CDI coil itu mempunyai masa ya Hai jadi setiap komponen itu mempunyai masa nah masa tersebut kalau di kiprok itu harus nempel ke bodi atau rangka motor Hai semisal ini rangka motor ya jadi jalur kabel ini harus nempel ke bodi atau rangka motor itu disebut sebagai masa jadi untuk nomor tiga ini Hai berarti posisinya disini ya nah ini Hai itu adalah sebagai masanya kiprok ya sebagai masanya kiprok jadi pastikan harus nempel ke bodi motor Hai nah ini juga sangat berpengaruh kalau misalkan masa ini tidak nempel ke bodi motor saya yakinkan Hai untuk akhirnya tidak akan awet alias cepat drop tekor dan mati gara-gara masa ini tidak terpasang ke ke bodi motor ya lima saya Hai nah jadi dapat disimpulkan Hai para brother dan mas bro semua Hai cara mengetahui jalur kabel pengisian Honda Tiger atau Megapro yang akhirnya cepat drop tekor dan mati bisa diakibatkan karena beberapa faktor yang pertama Hai stator ini tidak bagus ya atau di salah satu ini ada yang tidak mengeluarkan bersihkan api nah ini satu terus yang kedua adalah di masanya ini masa kiprok nah ini Hai ini masanya kiprok juga sama tidak nempel ke bodi motor ya yang ini tidak nempel ke bodi motor Hai terus yang keempat itu bisa diakibatkan karena tidak ada aru bagus Hai setelah misalkan para brother dan mas bro semua untuk arus dari spool jalan warna kuning ini dua-duanya bagus kemudian ketika kita pasang di bagian kiproknya dan nomor tiga sebagai masanya kiprok sudah nempel ke bodi motor terus ketika kita cek di jalur ini nomor satu berwarna merah ya Hai ini tidak mengeluarkan arus ke sini maka itu sudah dipastikan kiproknya yang rusak Hai itu yang keempat terus yang terakhir tidak kalah pentingnya juga nah ini bisa menyebabkan aki drop itu para brother tidak tahu ketika si keringnya nah ini sih kering itu berkarat ya ini juga salah satu penyebab aki motor Honda Tiger atau Megapro cepat drop dan mati oke jadi seperti itu ya para brother semua nah untuk warna-warnanya saya jelaskan yang ini empat nomor lima adalah warna kuning ya biasanya ini warna kuning untuk nomor satu yang warna keluaran dari kiprok itu adalah kabel warna merah Hai merah ya posisinya ada di sebelah kiri atas terus yang nomor dua ini adalah warna hitam terus yang nomor tiga ini adalah warna hijau Oke dan jangan lupa apabila ada yang ditanyakan ditulis di kolom komentar saja ya Hai saya tunggu dan saya tuliskan juga nomor telepon dan wanya di 0858 634 91419 Oke terima kasih banyak dan mohon untuk bantu subscribe like dan komennya terima kasih dan salam otomotif selamat menikmati